Halo teman-teman, bagi teman-teman yang bingung dengan surat pengunduran diri, jangan bingung, jangan galau, jangan gelisah, saya disini membantu teman-teman yaitu memberikan contoh surat one manotis atau surat pengunduran diri. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mendadak kan otomatis sama aja, teman-teman itu kan harus mengeluarkan uang satu bulan gaji kemajikan. Jadi disini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat surat pengunduran diri, one manotis. Jadi one manotis ini bisa digunakan karena teman-teman itu nggak cocok kerja sama majikan atau mau buat ganti majikan yang baru juga boleh sesuai alasan teman-teman nggak finish kenapa. Otomatis kan supaya teman-teman nggak usah mengganti rugi satu bulan gaji kemajikan karena mendadak tiba-tiba keluar kan harus mengganti uang. Jadi alternatifnya yaitu dengan cara memberikan surat pemberitahuan pengunduran diri satu bulan sebelumnya. Jadi surat ini reason-nya atau alasannya itu bisa teman-teman tulis secara masing-masing ya. Mungkin karena keluarga yang di Indonesia menginginkan harus pulang ke Indonesia itu juga boleh. Kalau seandainya sudah waktunya pulang walaupun belum finish kontrak itu juga boleh kayak gitu atau mungkin tiba-tiba ada urusan keluarga yang sangat mendadak sekali dengan berat hati harus meninggalkan majikan walaupun masih betah karena ada urusan keluarga di Indonesia jadi harus pulang itu juga boleh kayak gitu. Nah suratnya seperti ini saya akan buat kosongin aja seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya berikan contoh yang detail teman-teman bisa rangkum saja kayak gitu terus disini menunjukkan yaitu saya nama kita lengkap sesuai Hong Kong ID ya I nama lengkap sesuai Hong Kong ID terus tulis lengkap nomor KTP kita jadi Hong Kong ID nomor KTP kita di Hong Kong. Terus memberikan pemberitahuan ya dengan nama majikan itu siapa ya dengan nama majikan itu siapa terus ini nomor KTP majikan gak usah diisi gak apa-apa. Terus nomor kontrak teman-teman itu berapa ya nomor kontraknya itu berapa terus habis itu hari ini contoh tanggal berapa teman-teman memberikan surat notis itu tanggal berapa contoh tanggal 1 Juli 2021. Berarti teman-teman itu terakhir hari kerja itu boleh tanggal 30 Juli atau tanggal 1 Agustus itu tinggal kesepakatan kita saja sama majikan kayak gitu ya. Nah terus disini reasonnya alasannya teman-teman itu gak finish kontrak itu apa jadi kalau pulang Indonesia ya tulis saja go back to Indonesia kayak gitu kan kalau mungkin ada gak kecocokan sama majikan tapi gak enak ngomongnya ya bilang aja personal reason kayak gitu ya personal reason kayak gitu jadi urusan pribadi lah kayak gitu ya. Terus habis itu kita di bawahnya ini kita tanda tangan dan sodorin ke majikan majikan tanda tangan jangan lupa teman-teman buat dua lembar satu kasih ke majikan dan satu kita harus pegang sendiri. Jadi kita punya bukti bahwa kita itu sudah memberikan yaitu surat one month notice atau surat pengunduran diri satu bulan sebelumnya kayak gitu dan contoh suratnya seperti apa? Seperti ini silahkan dicontoh kalau teman-teman membutuhkan kalau masih kurang paham silahkan komen-komen di channel youtube saya. Terima kasih telah menonton! Oke dan yang selanjutnya ya kalau surat notice sudah kita buat sudah kita sodorkan ke majikan majikan sudah tanda tangan Jadi jangan lupa contoh saja ya tanggal 1 Juli 2021 teman-teman nyodorin surat pengunduran diri. Jadi hari terakhir kerja yaitu tanggal 30 Juli atau tanggal 1 Agustus dan apabila teman-teman sudah tiba waktunya untuk keluar dari majikan otomatis teman-teman kan di hari terakhir otomatis kan teman-teman akan dimintai majikan untuk tanda tangan tanggal terakhir kerja itu tanggal berapa? Nah itu teman-teman harus minta ya itu biasanya kita sebut yaitu surat release letter atau surat pemutusan kotor kerja tanggal terakhir kita kerja. Suratnya seperti ini ya teman-teman ini penting sekali kalau teman-teman mau cari majikan atau teman-teman mau pulang ke Indonesia kalau kita membawa surat ini tuh kita aman. Jadi kalau kita mau cari majikan yang baru kita punya surat pemutusan kerja dari majikan itu visa kita itu bisa keluar dengan lancar. Yang penting reason dari majikan itu nggak ada yang jelek-jelek ya yang mempengaruhi visa kita itu agak lambat turun itu mungkin ada penunduan kita mencuri atau ada penunduan kita pinjem uang bank terus kita telat bayar terus ada surat datang mungkin dari finance kayak gitu kan majikan nggak terima. Nah itu kadang bisa mempengaruhi visa itu bisa agak lama prosesnya kayak gitu. Jadi ini kita dapatkan di saat kita hari terakhir ya hari terakhir kalau kita mau keluar dari majikan. Biasanya surat seperti ini kita bisa dapat di agent kita bisa ambil gratis di imigrasi atau kita bisa download di websitenya imigrasi Hongkong kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kalau mau keluar majikan jangan lupa kalau teman-teman sendiri yang mengundurkan diri jangan lupa satu bulan sebelumnya teman-teman harus menulis surat notice supaya nggak ganti rugi satu bulan gaji ke majikan. Terus yang kedua teman-teman harus meminta surat release letter kayak gitu ya itu penting banget. Nah jadi itu akan membantu teman-teman kalau teman-teman itu mau cari majikan yang baru. Terus yang terakhir yaitu masalah hitung-hitungan duit. Nah biasa ya hitung-hitungan duit itu kalau hari terakhir kerja teman-teman kan pasti dapat. Kalau teman-teman putus kontrak atau finish kontrak otomatis kan teman-teman tetap mendapatkan yaitu tiket pulang ke Indonesia bagi teman-teman yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi kalau teman-teman masih belum kepingin pulang ke Indonesia dan mungkin cari majikan yang baru bahasanya yang baik-baik aja minta yaitu uang untuk ganti tiket. Jadi mudah-mudahan dikasih kayak gitu. Jadi nggak ada hak tertulis bahwa harus dikasih uang kalau karena kita nggak pulang itu nggak ada. Jadi itu komunikasi aja antara kita dan majikan. Kalau kita bicaranya baik-baik majikan mengerti ya mungkin bisa dikasih uang ganti tiket pesawat. Karena kita kan memang selesai kontrak atau kita keluar dari majikan tapi kita nggak pulang karena adanya pandemi. Nah kita bisa untuk mendapatkan uang ganti tiket kayak gitu. Terus jangan lupa juga di etong juga ya untuk cuti tahunannya perhitungan cuti tahunan itu sebenarnya gampang sekali tinggal berapa lama teman-teman itu bekerja. Kalau satu tahun kontrak finish kontrak berarti kan total 14 hari tinggal teman-teman tuh karena nggak finish kerja dapat berapa lama kayak gitu kan. Kalau genap 3 tahun habis renew terus di tahun pertama mungkin 3 tahun kerja itu ada nggak cocok. Biasa mungkin enak-enaknya tiba-tiba datang ngewangi kerja terus jadi kita nggak nyaman terus mengundurkan diri walaupun sudah barusan renew kayak gitu kan. Jadi total contoh seumpama 3 tahun ya berarti cuti tahunan yang pertama itu kan otomatis waktu renew kontrak itu kan teman-teman udah diselesaikan kan. Terus kontrak yang baru itu kan 7 hari jadi 1 tahun kan 1 tahun itu adalah 7 hari kalau teman-teman tinggal hitung aja ya yang penting berapa lama kayak gitu. Jadi kalau perhitungannya bagaimana yang penting kita kontrak kerja itu kan tanda tangan 2 tahun otomatis setiap 2 tahun otomatis kalau kita sudah finish atau renew kontrak lagi kan udah clear kayak gitu. Jadi tinggal melanjutkan kontrak yang berikutnya kayak gitu jadi kita hitung aja teman-teman itu bekerja berapa lama yang penting 1 tahun itu 7 2 tahun itu 14 jadi teman-teman tinggal kerjanya itu berapa lama jadi dibagi aja. Satu kontrak itu kan 24 bulan ya 24 bulan dibagi 14 nah itu aja jadi teman-teman kerja dapat berapa tahun atau berapa bulan kayak gitu jadi itu uang tahunan itu tetap dapat walau teman-teman nggak finish. Terus selanjutnya yaitu ada uang pesangun lagi tapi nggak gede cuma 100 itu biasanya kita dapat kalau kita mau keluar majikan yaitu biasa kita sebut yaitu uang transport kayak gitu ya teman-teman jadi ini sangat gampang sekali kalau teman-teman di Hongkong mau putus kontrak itu sebenarnya nggak apa-apa jadi jangan merasa tertekan. Kalau nggak nyaman itu discuss sama majikan kalau majikan sungkan ngomongin bagaimana jadi coba discuss sama agent mana tahu agent bisa melunakan unek-unek kita bisa membantu kayak gitu kan jadi kalau kita ada masalah itu diomongin jangan dipendamkan nanti kalau dipendam takutnya timbul bisul penyakitan kayak gitu ya oke teman-teman terima kasih banyak karena sudah selalu menonton di channel youtube saya dan semoga teman-teman semua juga selalu dalam keadaan sehatu alfiat dan tetap bahagia enjoy and bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!